Konflik yang sedang memanas antara Hype dan Minhaejin semakin menarik perhatian publik, khususnya para penggemar BTS, atau ARMY. ARMY mengekspresikan kekecewaan mereka dengan mengirimkan turun protes serta karangan bunga duka ke gedung Hype, menunjukkan ketidakpuasan mereka terhadap manajemen agensi. Dalam pesan-pesan yang tertulis di karangan bunga, ARMY menegaskan bahwa mereka tidak akan membiarkan BTS dijadikan perisai oleh agensi dalam menghadapi masalah. Mereka juga menuntut agar Hype bertanggung jawab atas rumor yang tidak berdasar yang tersebar tentang BTS. Selain itu, ARMY juga menyuarakan harapannya agar BTS bisa meninggalkan Hype yang dinilai sebagai agensi yang tidak kompeten dalam mengelola karir grup tersebut. Meskipun BTS sedang dalam masa wajib militer dan beberapa anggotanya sedang menjalani proyek solo, dukungan dari ARMY terus mengalir. Berikut beberapa komentar netizen. Lihatlah jumlah karangan bunga bela Sungkawa yang mereka terima. Para karyawan pasti menganggapnya lucu ketika mereka melihat ini dalam perjalanan ke tempat kerja. BTS bisa mendirikan agensi jika mereka keluar dari Hype. Hype adalah perusahaan yang hanya mementingkan hasil, itulah pola pikirnya, jika mereka bisa menginjak-injak usaha orang lain melalui manipulasi, itu yang terpenting bagi mereka. Banyak penggemar internasional tidak mengerti kesalahan yang dilakukan Hype, namun banyak juga penggemar Korea yang tidak melakukan hal serupa. Sampai jumpa!